Pemirsa mobil milik seorang aktivis di Pekalongan dibakar orang tidak dikenal pada Kamis Dinihari. Mobil milik Mustafa Amin dilaporkan dibakar orang tidak dikenal Kamis Dinihari di depan rumahnya sendiri di Kelurahan Kedungguni Barat, Kecamatan Kedungguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil Dehatsu Feroza berwarna putih nomor polisi G40B itu terlihat hangus bagian jok depan kiri, pintu dan lapisan atap. Kejadian ini pertama kali diketahui keluarganya yang langsung berteriak memberitahu bahwa mobil miliknya dibakar orang. Dua orang pelaku yang ditengarai mengendarai sepeda motor ke timur sempat dikejar namun tidak tertangkap. Mustafa Amin, aktivis dan sebagai ketua aktivis Forum Masyarakat Pekalongan Bersatu selama ini dikenal cukup kritis mengenai berbagai hal. Disebutkan dia merasa tidak punya musuh dan tidak tahu motif dari kejadian pembakaran mobil miliknya tersebut. Sebagai aktivis dia mengaku biasa saja dan ketika memberikan kritikan ke pemerintah juga santun. Makan saya, bangunin anak saya, sopih Allah, pesanak saya, ngomong sama saya, Papa itu mobilnya dibakar orang. Terus saya langsung bangun, bangun lari ke tempat mobil, masih ada api itu waktu itu. Waktu itu masih ada api, terus anak saya lari ambil ember, ambil air di sungai, terus disiram. Berapa orang yang pakai? Dua orang. Dua orang? Dua orang. Sempat dikejar nggak? Nggak, nggak, nggak sempat. Nggak ada motor. Sebelumnya ada masalah apa, Pak? Nggak ada masalah apa-apa. Dugaannya kira-kira apa, Pak? Saya nggak berani menduga-duga, ya? Nggak berani menduga-duga. Ada percurikan sebelumnya? Nggak ada. Selama ini sering... Dia merasa terancam keselamatannya dengan adanya pembakaran mobil tersebut. Diharapkan penegak hukum bisa segera mengungkap pelaku dan juga motif dari kejadian pembakaran mobil miliknya. Akibat kejadian ini, dia menderita kerugian material puluhan juta rupiah dan kerugian imaterial karena merasa terancam jiwanya. Kapolres Pekalongan AKBP Wahyur Hadi menyebutkan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Pihak aparat penegak hukum belum bisa memastikan apakah mobil benar dibakar atau ada penyebab lainnya sehingga terbakar. Kita belum tahu ya, kita belum tahu ini terbakar atau dipakar. Yang pasti di wilayah Kedunguni Barat, Kecamatan Kedunguni, telah terjadi sebuah mobil terbakar. Yang mana kejadian itu diketahui oleh tetangga dari korban, mengetahui kalau ada mobil terbakar, kemudian dilaporkan kepada korban, terus dalam waktu yang tidak terlalu lama, api dapat dipadamkan. Untuk sementara ini, anggota masih melaksanakan penyelidikan di lapangan, ya kita masih menunggu nanti hasilnya dari penyelidikan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, api membakar jok atau kursi dekat supir, lapisan penutup atap, kemudian sebagian pintu sebelah kiri. Barang bukti mobil diamankan di Polres Pekalongan, sedangkan pemilik yaitu Mustafa Amin sudah dimintai keterangan oleh petugas.